Kembali Anda menyaksikan Nejo Tengah bersama saya Muhammad Solihid. Dalam perayaan Cap Gomeh kemarin di Solo, ada sebuah kedai yang buka hanya setahun sekali, terutama saat Cap Gomeh tiba. Menunya jangan ditanya, apalagi kalau bukan lontong Cap Gomeh. Potongan lontong yang melimpah, berguyur kuah lodeh nangguri, dan suiran daging ayam, siapa nggak tergiur melihatnya? Bukan lontong sayur atau opor. Ini adalah lontong Cap Gomeh yang tersaji di kedai milik Leni di Widuran Solo. Istimewanya sajian ini hanya hadir setahun sekali, yakni jelang perayaan Cap Gomeh. Kuliner yang lahir dari akulturasi dua budaya, yaitu Jawa dan Tionghoa ini, bercita rasa khas. Di kedai ini, pemburu khasianya diracik turun temurun. Kalau lontong biasa itu kan lontong apa? Oh, dari santan ya, ini kelapa di belur. Jadi kalau lontong sayur ini, jadi bumbunya dari kelapa di sangra ini. Jadi bukan santan, pakai santan. Jadi coba. Iya. Bersama pakai dosa. Bumbu kaya rempah dan campuran minyak kelapa membuat menu yang satu ini jadi buruan warga. Apalagi, ada kepercayaan, menyantap lontong Cap Gomeh bisa mendapat berkat lebih dari sang pencipta. Masa wajah diberitakan, waktu ini jualnya cuma memenuhi-menyak seperti ini dan itu cuma beberapa diri. Makanya, saya bersama istri dan anak saya bawa-bawa ke sini. Dan ternyata, apa yang saya makan ini memang berbeda dari lontong yang saya makan. Ada sensasi yang berbeda di sini dan juga rasanya unik. Keponan katanya lho ya, kalau kita kasih, kita melayangkan apa, cintianan, kita kasih lompat di Tuhan, kita makan lontongnya, itu Tuhan pasti kasih lompat. Seporsi menu istimewa ini bisa dinikmati dengan merokok kocek 30 ribu rupiah. Jangan sampai terlewat menyantapnya, karena penjual di warung ini hanya menyajikan lontong Cap Gomeh selama 9 hari, mulai 26 Februari sampai 6 Maret mendatang. Angga Eka melaporkan untuk NET.